Gugat menkau terungkap utang Bambang Tri 35 miliar ke negara sejak 1997 Ditulis oleh Nina Nur di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Sejak kemarin sudah ramai diberita perihal Bambang Triatmojo, putra ketiga Soeharto Soal dia menggugat Menteri Keuangan atau menkau Sri Mulyani Informasi soal gugatan ini memang tercantum di website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta Sehingga bukanlah informasi rahasia ya Dilansir cnnindonesia.com dalam gugatannya Bambang meminta agar PT UN Jakarta membatalkan keputusan menko nomor 108-KM.6-2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah RI terhadap saudara Bambang Triatmojo Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggarasi Games tahun 1997 Dalam rangka pengurusan piutang negara Tentu saja sekalian minta agar keputusan tentang pencegahan diri Bambang ke luar negeri dicabut Perkara gugat-menggugat sebenarnya hal biasa Hanya karena yang menggugat adalah anak mantan presiden Yang disebut sebagai presiden terkorupsi dunia abad ke-20 Maka hal ini jadi menarik Banyak pertanyaan yang terlintas di kepala ketika membaca soal gugatan ini Kenapa menko sampai mencekal Bambang ke luar negeri? Apa hubungannya dengan penyelenggaraan SEA Games ke-18 tahun 1997? Apa hubungan Bambang dengan soal piutang negara? Bambang ngutang apa ke negara dan berapa? Awalnya saya pun berasumsi bahwa soal utang piutang ini pasti jumlahnya wah Gak mungkin lah ecek-ecek Nah berikut ini yang saya temukan dari berbagai sumber Dari CNN Indonesia sendiri diinformasikan bahwa hal ini berkaitan dengan jabatan Bambang dulu Sebagai ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 1997 Sebagai ketua konsorsium Bambang bertanggung jawab menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan SEA Games Dari CNBC Indonesia.com Dilansir pernyataan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta Yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya Tutur Isa Disebut bahwa perhelatan SEA Games 1997 waktu itu Didanai dari sumber dana bantuan presiden atau banpres Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu Diputuskan bahwa pemerintah memberikan pinjaman 35 miliar Kepada konsorsium penyelenggaraan SEA Games 97 Jadi jika Bambang sebagai ketua konsorsium tidak mampu membayar utang itu Termasuk bunga dan denda mungkin jumlah utang dari pelaksanaan SEA Games 97 Sudah mencapai triliunan rupiah Kepada detik.com Staf khusus menku Yustinus Prastowo juga menyebutkan soal piutang negara Yang belum dilunasi oleh Bambang terkait pencekalannya Kepala Biru Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari Rahayu menambahkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN DKI Jakarta Sudah memanggil dan memperingati Bambang terkait hal tersebut Namun tak diindahkan oleh yang bersangkutan Setelah beberapa pemanggilan yang tidak dipenuhi ini PUPN mengajukan pencekalan terhadap Bambang TH Ini sesuai ketentuan yang berlaku Ujar Rahayu Lah terus maunya gimana? Gak mau bayar utang ke negara Tapi minta gak dicekal Emangnya ini negara punya siapa? Dilansir validnews.id DPR RI pada tahun 2002 meminta sekretaris negara Bambang Kusowo Untuk membereskan dana bantuan presiden yang belum kembali ke kas negara Salah satu obligor bantuan presiden adalah konsorsium SEA Games tahun 97 Yang dipimpin Bambang Trihat Mojo Pembentukan konsorsium ini termetup dalam instruksi presiden Nomor 5 tahun 1996 Tentang penyelenggaraan SEA Games 1997 di Jakarta Impres itu ditangani presiden Soeharto pada 11 Juni 1996 Kewajiban konsorsium itu mencapai 35 miliar rupiah Namun seiring berjalannya waktu kewajiban itu membengkak Karena ada bunga dan denda akibat penundaan kewajiban Pada tahun 2002 saja Angka yang dipaparkan DPR mencapai 53,2 miliar rupiah Apalagi sekarang ya Oleh sebab itu CNBC Indonesia memperkirakan utang Bambang itu sekarang sudah mencapai triliunan Penelusuran saya sendiri juga membawa saya ke sebuah berita tahun 2002 Ketika tim 12 Komisi 1 DPR RI memaparkan temuan mereka soal dana ban pres Disebut bahwa ada penyimpangan dalam pengelolaannya Sehingga mereka akan merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan Untuk segera menindak tegas para debitor peminjam dana ban pres Kami bingung itu kok ada dana yang keluar untuk PT Nusamba dan PT Anputrako Itu kan terjadi penyimpangan dan itu untuk kegiatan bisnis Saya kira selama ini dana ban pres ini dikelola seenaknya saja Tanda Zulfan Lin dan anggota tim asal FPDIP DPR aja bingung apalagi kita pak Berikut adalah daftar para debitor dana ban pres tersebut termasuk Bambang Saya juga menemukan beberapa artikel yang bisa dibaca lebih lanjut soal Soeharto Dan yayasan-yayasan yang dipakai untuk menghimpun dana publik dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan milik anak-anaknya Dan juga soal bagaimana majalah Times membongkar harta kekayaan keluar ria jendana Di dalam artikel yang dilansir Tirta.id disebut nama George Adichondro Seorang sosiolog, aktivis, peneliti, dan penulis yang kerap mengkritik rezim Soeharto Beberapa buku karangan George Adichondro mengulas soal bagaimana Soeharto mengumpulkan hartanya Dan saya menemukan sebuah dokumen yang diduga Adalah salah satu bagian dari buku yang ditulis oleh George Adichondro Saya buatkan screenshot khusus di bagian penyelenggaraan SEA Games 97 Sebagai tambahan info saja Dokumen lengkapnya bisa dibaca di sumber ini Serem ya bacanya Mungkin Bambang merasa masih hidup di jaman Orde Baru Sehingga bisa seenaknya dia saja terhadap aturan negara Sudah dipanggil baik-baik untuk membicarakannya dia tidak pernah datang Apakah artinya Bambang memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan urusan utang-piutang ini? Silahkan pembaca menilai sendiri ya Yang begini kok masih saja ada Yang memuja-muja Orba Mungkin Tengkuzul mau urunan bayar utangnya Bambang Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Berita super penting Netizen ribut soal haram makan permen di bank Ditulis oleh Jaya Wijaya di Sewor.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Pembahasan di internet memang tidak ada habisnya Mulai dari hal penting seperti bagaimana mendidik anak Bagaimana menjaga kesehatan hingga hal-hal yang kurang penting Seperti apa agama nelah karisma Suaminya mu'alaf atau tidak Penulis katakan kurang penting karena jika kita sudah mengetahui soal agama orang lain Memangnya kita auto masuk surga Awal kita jadi bertambah Tapi kali ini ada berita yang super super penting diperdebatkan oleh netizen di dunia maya Pembahasannya adalah tentang Makan permen dari bank Hukumnya haram atau tidak Kira-kira menurut pembaca Sewor yang budiman ini masalah penting atau tidak Biasanya pembaca Sewor suka memiliki pemikiran yang out of the box Kalau menurut penulis sih tidak penting Bukan penulis meremehkan masalah haram atau halal Bukan penulis melarang orang menjalankan ajaran agamanya Tentang halal dan haram Alasannya akan penulis jelaskan Setelah kita membaca komentar-komentar menarik netizen berikut ini Terlihat sepele makan permen fasilitas bank Permen ini haram hukumnya dimakan Begitu juga air minum, makanan, hadiah, tas, jam dinding dari bank Karena seluruh hutang berbuah manfaat Mau itu permen atau yang lain maka hukumnya riba Demikian keterangan dari unggahan tersebut Apakah pembaca Sewor sudah melihat keanehan dari pertanyaan di atas? Penulis yakin sudah banyak yang menangkap keanehannya Tapi jangan bilang-bilang dulu ya Kita lanjut dulu apa tanggapan warganet yang lain Kalau semua bilang bank haram Mending nggak usah pakai jasa bank deh Nabung aja di calengan duit yang berjuta-juta Bank juga ambil bunga sedikit untuk gaji karyawannya Gue sebagai keluarga yang banyak kerja di bank Nggak senang dikatain begini melulu Tulis seorang warganet berpendapat Tampaknya netizen yang satu ini emosi Karena dia bekerja di bank Tapi secara logika benar juga Kalau bunga di bank selain untuk menutupi inflasi Juga sebagian untuk gaji karyawannya Lanjut ya tanggapan netizen yang lain Sebetulnya masalah riba atau nggak tergantung sama akadnya Kalau dari awal udah setuju simpan uang di bank beserta bunganya Ya nggak jadi riba Kecuali kalau bank nggak pernah bilang ada bunganya sama sekali Terus tiba-tiba ada bunga Jadilah riba Karena bunga jatuhnya bayarin jasa kepada bank CMIIW Warganet lain berpendapat Dari sini kita bisa simpulkan Masalah permain dari bank haram ini Didasarkan pada argumen Bahwa bunga bank adalah riba Menurut netizen satu ini Riba atau tidaknya adalah berdasarkan perjanjian awal Jadi kalau seperti itu Meminjam keren ternir dengan bunga yang tidak wajar pun Asal awalnya sepakat maka tidak riba Bagaimana menurut pembaca Stewart Simpan dulu jawabannya Sekarang kita lanjut lagi kepada komentar berikutnya Makanya kita disuruh hati-hati Cuma zaman sekarang kan nggak bisa kita hidup tanpa bank atau pajak Jadi bismillah aja kalau mau menggunakan dua hal tersebut Kalau memang mau berhati-hati ya sudah Pindah saja ke syariah Atau hal-hal yang dari bank nggak usah diambil atau dipakai Imbuh lainnya Tampaknya netizen ini mencoba untuk pijak Namun jika kita mau mempelajari lebih dalam lagi Sebenarnya bank syariah hanya mengganti istilah bunga Dengan istilah islami Tapi secara konsep sama saja Komentar netizen berikut ini akan membuat kita paham Kenapa perdebatan ini tidak akan selesai-selesai Berikut komentarnya Hukum bunga bank berdasarkan para ulama antara lain Sebagian ulama mengharamkan bunga bank Sebagian yang lain bunga bank hukumnya mubah Demikian jawaban guru agama tersebut Dengan memaparkan perbedaan pendapat ulama Tentang hukum riba dan menggunakan barang dari bank Ternyata pendapat ulama sendiri terbagi menjadi dua Yaitu haram alias dosa Jika dilakukan dan mubah alias boleh untuk dilakukan Dari sini kita tahu kalau perdebatan ini tidak akan ada ujungnya Karena memang ulama sendiri terbagi menjadi dua pendapat Jadi ini cukup diakhir dengan sepakat untuk tidak sepakat Yang membuat hal ini menjadi tidak penting Karena argumen dasar dari perdebatan ini adalah Haram atau tidaknya bank Jadi jika seseorang menganggap bank haram Tentu dia tidak akan masuk bank Dan digoda oleh permen yang ada di bank tersebut Sebaliknya jika bank dianggap tidak haram Tentu orang tersebut akan langsung melahap permen yang ada di bank Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye